Assalamualaikum, halo semuanya. Hyreapolis adalah sebuah kota di Yunani kuno yang terletak di lereng bukit yang terkenal dengan spa alaminya. Terdapat serangkaian kolam air panas alami yang bersumber dari beberapa mata air di sekitarnya. Yang membuat kolam air panas di sini sangat spesial adalah karena bentuknya yang berupa terasering alami berwarna putih yang sangat indah. Tempat ini dikenal dengan nama Pamukale. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang spa alami dari zaman Yunani kuno ini di... Alami duniaku, yuk! Pamukale terletak di dataran tinggi Anatolia di bagian barat daya Turki. Kata Pamukale sendiri berarti kastil kapas dalam bahasa setempat. Karena lokasi ini terlihat sebagai bangunan teras-teras putih berkilauan yang berbaris di tebing seperti kastil. Bentukan teras-teras ini adalah travertin atau batuan sedimen yang dibawa oleh air panas dari sumber mata air vulkanik yang kemudian mengendap. Pada area ini terdapat 17 mata air dengan suhu bervariasi antara 35 sampai 100 derajat Celcius. Formasi travertin ini meliputi total area seluas 2.700 meter dengan lebar 600 meter dan tinggi 160 meter. Bentukannya sangat menonjol bahkan bisa terlihat hingga 20 km jauhnya dari sisi lain lembah. Air dari mata air bergerak dari bagian atas hingga ke bawah. Saat air keluar, maka karbon dioksida di udara akan bereaksi dengan air yang mengandung konsentrat kalsium karbonat hingga akan menyebabkan terjadi endapan kalsium karbonat. Deposit kalsium karbonat yang berbentuk jel lemah ini pada akhirnya akan mengkristal. Kristal yang terus-menerus berkumpul dalam waktu panjang akan membuat bentukan spektakuler seperti air terjun beku, stalaktit atau kolam dan membentuk teraserik dengan tinggi yang berbeda-beda mulai dari 1 meter hingga 6 meter. Mata air vulkanik alami yang memiliki berbagai kasihan untuk kesehatan dan terletak di lokasi yang mengagumkan inilah yang diduga menjadi daya tarik sehingga terbentuklah kota Hireapolis pada zaman Yunani kuno, yaitu sekitar tahun ke-2 sebelum masehi. Pamukale sempat mengalami kerusakan yang parah akibat pembangunan industri turisme yang terlalu komersial dan tidak berkelanjutan, hingga perlu waktu cukup lama untuk memperbaiki kondisinya. Saat ini beberapa langkah pencegahan telah dilakukan agar kondisi Pamukale tetap bisa dipertahankan, meskipun lokasi ini adalah destinasi wisata yang sangat populer di Turki. Beberapa bagian kolam ditutup untuk konservasi. Selain itu, pengunjung juga dilarang untuk menggunakan alas kaki saat memasuki area Pamukale untuk menghindari kontaminasi atau kotoran pada air yang terus mengarir. Dari gambar-gambar yang ada, keren kan ya Pamukale? Teras sering alami yang juga merupakan kota spa zaman Yunani kuno. Sampai jumpa di lokasi unik dunia di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share terus ya untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.